Hai Sawit Mantul, kali ini kita mengunboxing TWS One Audio A100. Merk One Audio sendiri mungkin tidak familiar didengarkan, karena One Audio biasanya hanya mengeluarkan produk headphone atau headset DJ, tapi sekarang dia ngeluarin TWS A100 ini. Hadir dengan fitur ANC dan Transparency Mode, dan baterenya pun tahan hingga 6 jam. Dan di bagian bawah boxnya ada gambar TWS-nya, isi konten di dalam boxnya, spesifikasi, dan fitur seperti touch control, clear sounds, voice assistance, dan berstandar IPX5. Kalau boxnya kita buka, kita bisa langsung disuguhkan dengan TWS-nya. Ini kita sampingin dulu. Kita buka, di dalamnya ada user guide atau manual book. yang isinya ada spesifikasi dan cara pakai biar baterenya awet. Dan lain-lain dalam bahasa Cina juga ada di bagian belakang. Lalu ada kabel charger type C untuk si charging box. Dan yang terakhir ada seplastik ear tip cadangan. Dari yang size paling kecil sampai besar dan juga ear hook-nya yang bisa diganti. Jadi itu aja aksesorisnya yang didapet. Dan ini adalah One Audio A100-nya. Ukuran charging boxnya lumayan gede dan ada logo One Audio di bagian depan. Ada list abu-abu juga dan 4 lampu indikator. Warnanya putih matte gitu dan di bagian belakang ada port type C untuk charging-nya. Di bagian bawah ada serial number dan spek dari charging box-nya. Kalau kita buka, ada kedua earbuds dan keterangan kanan-kirinya. Slot untuk ear bassnya sendiri kecil ya. Jadi charging box ini besar karena emang baterenya yang berkapasitas besar. Kalau ditutup, indikator baterenya nyala kayak gini. Untuk ear bassnya juga full putih dan di sini ada seal-nya juga, yang nandain kalau ini masih baru. Fit-nya itu in-ear dan ada ear hook-nya juga. Di sini kontrolnya touchscreen, ada mic built-in-nya juga, dan ada lampu indikator kalau TWS-nya nyala. Sekarang kita mau coba tes kontrol button-nya. Untuk pairing-nya kita nyalain dulu dengan hold selama 5 detik. Nanti muncul tulisan One Audio A100. Nah, di sini udah connected. Dan di sini baterenya nggak full ya, karena kan tadi ear bassnya masih di-seal, jadi dia nggak nge-charge ke si charging box-nya. Jadi sebelum dipakai, kita harus buka dulu seal-nya. Nah, sekarang kita play lagu dulu di Spotify. Untuk pause dan play, kalian bisa tap sekali di kanan maupun di kiri. Tap dua kali untuk nyalain fitur ANC-nya. Tap tiga kali untuk nyalain Siri atau Google Assistant. Sayangnya, kontrol button-nya ini tidak bisa untuk ganti lagu ataupun kontrol volume. Padahal dua fitur itu yang menurut aku paling penting banget buat di TWS. Nah, sekarang kita hold lagi selama 5 detik untuk matiin TWS-nya. Untuk tes mikrofonnya, saya pakai voice note di iPhone dan saya record di ruangan yang tertutup dengan kondisi luar ruangan yang cukup ramai. Jadi kalian bisa nilai sendiri gimana kualitas mikrofon dari One Audio A100 ini. Setelah beberapa rangkaian tes tadi dan saya pakai buat dengerin beberapa lagu, suaranya balance antara bass dan treble-nya, mid-nya cenderung mundur, dan sound staging-nya ini luas ya. Untuk build quality udah oke sih di samping charging box-nya yang gede banget, tapi worth it karena play time-nya juga panjang karena baterainya awet dan fit-nya itu juga nyaman. Yang kurang dari TWS ini mungkin hanya di control button-nya yang gak bisa skip lagu atau ngatur volume. Mungkin segitu aja review dan unboxing One Audio A100 dari Mantul. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Goodbye! Sub indo by broth3rmax